Welcome to my channel Hi guys, balik lagi di youtube channel aku Kali ini kalian akan nemenin kami lagi jalan-jalan Foni mau nyoba satu tempat makanan yang gak pernah sama sekali Foni coba Nih kalian jadi juga ikutan ya untuk nemenin Foni Dan tempat makannya ini istimewa suasananya Jadi tertarik pengen nyobain Pertama liat di instagram, selebgram gitulah membagikannya Jadi kita tertantang untuk nyobain Rutenya aku gak tau, jadi kalian ikutin aja Keseruan kami mencoba tempat makan baru ini Dekat seputaran rumah saya sih Jadi gak terlalu membebani seharusnya Oke langsung aja saya ikutin terus ya Jangan lupa subscribe, like dan share video ini Yuk kita cus dulu dah Guys meskipun di luar sana tuh keliatan ya panas banget Tapi aku tetep excited nih Untuk mencoba tempat baru ini Karena bener-bener rasa penasaranku itu sebesar itu Nah ini kita udah hampir sampai seharusnya Kalau sesuai dengan arahan pak GPS yang budiman ya Jadi ini harusnya tinggal belok kesini nih Nah ini nih kayaknya guys Nah iya kayaknya ini deh tempatnya ya Nah terlihat tuh suasana depannya ya Udah kayak suasana-suasana Jogja banget Kita parkir dulu ya guys Nah guys udah sampai nih tempatnya Sepi ya dan masih kosong Jadi gak apa-apa lah Mungkin karena belum jam makan siang memang Oke kita langsung aja makan Ini suasananya tuh adem banget guys Ini semi-semi outdoor gitu lah ya Jadi pencahayaannya bagus Sirkulasi udelnya bagus Dan yang terpenting adalah suasananya tuh Nah vibesnya tuh bener-bener ala-ala rumah tua di Jogja ya Oke guys karena tempat makan ini konsepnya tuh perasmanan Jadi kita diminta untuk melayani diri sendiri Dan mengambil sendiri makanan-makanan yang tersedia Lauknya beraneka ragam disini ya Memang jenis lauknya ini adalah lebih ke arah masakan rumahan Jadi masakannya kalau kalian bilang ke deson-deson Tapi memang inilah makanan yang paling ponis suka ya Tradisional dan orisinil Ini banyak banget makanannya dan semua dibungkus plastik kayak gini guys Jadi kalian gak usah takut laler Gak usah takut debu dan lain-lain ya Ini sangat higienis sekali Wah macem-macem tuh modelan lauknya Ada ikan, ada botoan juga Kompet dah Itu dari sisi lauk kemudian untuk sisi sayuran ini ada lodeh manisa Yang udah diambil sama adik aku Jadi dia habis ngambil lodeh manisa langsung ngambil lauk-laukannya yang ada disini Selain lodeh tersedia juga sayur sup, mangut, kemudian juga ada kare ayam lengkap deh Jadi kalau kesini pertama-tama kita ambil alat makan dulu Kemudian ngambil nasi dan terus ngambil sayur-sayurannya Kuah-kuahnya kayak gini ya Terserah kalian mau berkuah mau enggak ya Nah kalau aku ngambil sup, kemudian ini aku langsung ngambil telur dadar Seperti biasa telur dadar kesukaan aku Kemudian pergedal kentang Dan aku tambah juga sama dadar jagung yang menggoda ini ya Kemudian langsung ditambahkan sambal Karena tanpa sambal hidup itu kurang nikmat Karena tertarik juga dengan tahu bacemnya Jadi aku tambah tahu bacem satu Nah kemudian kita langsung ke arah kasir Nanti akan ditotal semua nih makanan kita Bayarnya boleh nanti atau sekarang juga enggak apa-apa Nah ini dia ya hasil makanan kita dihitung dulu sama emasnya Ini adalah pilihan aku Aku pakai sayur sup Dan lauknya lumayan banyak ya yang aku pilih Kemudian kalau adikku dia tertarik sama laude manisanya Dia juga ada telur dadar, dadar jagung dan pergedal kentang Oke ini dia makan siang kita hari ini Nah ini adik aku ya yang udah siap banget untuk menikmati makan siangnya Ini sengaja banget kita pesen es teh manis disini ya Es teh manisnya 6 ribuan tapi sekali ambil aja Oke guys kita mulai makan Ini kalau agak berisik-berisik maaf ya Karena di sebelahnya ini kayaknya lagi sedang bangun-bangun gitu guys Ini ada dadar jagung Telur dadar kesukaan aku Pergedal Tau bacem Ini ada sambalnya Jadi ini disini sistemnya ngambil-ngambil sendiri gitu Mengukur silahkan mengukur sendiri Pursi makan kalian Ini karena situasinya tidak mendukung ya Karena ada bangun-bangunan gitu di sebelah Kita tanpa suara aja deh ya Kalian ngeliat aku makan aja deh Seperti biasa sebelum makan kita berdoa dulu ya guys Oke ini aku langsung aja menikmati sayur sup Dan beberapa lauk pilihan aku Jangan lupa kita juga beli kerupuk Biar makan semakin nikmat Orang-orang mulai berdatangan Ini sebenarnya murah Tapi berhubung banyak beli kita Dan seperti biasa guys Apapun makanannya Aku pesennya pasti es teh manis Kalau es tehnya nggak refill ya disini Nah guys menurut aku makan di tempat ini tuh Selain suasana yang cukup menyenangkan Juga makanannya itu termasuk relatif murah guys Jadi sopasti tidak akan membebani kantong kita guys Disini juga kalau kita makan tuh ditemanin dengan iringan-iringan lagu tradisional gitu Suasana tradisional ya Dan kalau hari-hari tertentu Dia ada live musiknya juga Jujur kalau aku pribadi sih Seneng banget ya makan disini Biasanya Fonny itu kan sukanya makannya cepet-cepetan tuh Tapi kalau di tempat ini Fonny lebih bisa menikmati suasananya Berangin Sejuk Kemudian juga tenang gitu Suasananya Enak deh Apalagi kebetulan pas Fonny makan disini Itu kebetulan banget Suasananya lagi sepi Tau sendiri kan Fonny itu paling suka makan di tempat makan yang sepi Tidak terlalu ramai orang Bayangkan aja Tadi pada saat Fonny datang Itu nggak ada orang sama sekali Cuma Fonny sama adik Fonny Tapi baru sebentar duduk Eh udah ada beberapa keluarga Yang datang makan juga disini Tapi so far so good lah ya Suasanya menyenangkan banget Bikin Fonny bisa santai berlama-lama di tempat ini Oh iya Fonny juga lupa cerita nih Kalau di tempat ini juga disediakan Berbagai macam varian cemilan guys Nah tadi Fonny nyobain nih Juga order 2 cemilan gorengan Sekali-sekali lah ya Pengen ngemil juga Aduh mohon maaf nih ya Kalau Fonny ini makannya agak belepotan Kayak gini dah biasa ya Fonny kalau makan tuh Karena saking terlalu cepetnya Kadang suka belepotan Terus juga agak berantakan Kadangnya udah kayak bocah aja Guys berhubung di luar sana Cuaca cukup panas Jadi Fonny memutuskan untuk pesan Minuman segar lenya Selain es teh manis tadi Soda gembira Karena di saat cuaca yang panas Kemudian Fonny tiba-tiba aja tercetus Ide gila ya Pengen cobain minum es soda gembira Kalian bayangin ya Cuaca udah panas Kemudian kita segarkan tenggorokan kita Dengan es soda gembira Ya beuh Campuran susu dan sodanya Bener-bener perpaduan yang pas Jadi semakin semangat Polah menikmati makanan yang ada ya Oh iya guys Fonny belum sempet share ke kalian ya Ini tempat makannya berada di daerah Medokan Ayu Pas di sampingnya sekolah Mentari Kasih Dan dia buka setiap hari Jadi tenang aja Kalian mau bisanya dateng kesini pas hari libur Juga gak masalah Atau pas hari biasa juga gak masalah Karena dia buka setiap hari Jadi kapan lagi guys Kita bisa makan dengan suasana Jogja Tapi masih berlokasi di kota Surabaya Gak perlu jauh-jauh lagi kan Sebanyak itu Cuma 116 Nah guys gak berasa nih makananku udah hampir habis ya Tapi aku masih menunggu sesi ronde kedua aku ya Yaitu cemilan tadi yang aku pesen Aku pesen gorengan lagi guys Untuk cuci mulutnya C, 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 C Cuci mulut ya Sebagai sesi penutup Aku pesen ada tadi tempe mendoan Sama gorengannya pisang goreng ya Jadi aku mau nyobain dua varian itu Selain itu juga ada Varian cemilan yang lain guys Tapi kan gak mungkin phony order semuanya Phony juga harus menakar perut phony ya Cukup muat atau kagak ya Gak mau juga kalau pulang tuh kayak orang tolo Gak kenyangan Nah akhirnya ya Suapan terakhir udah selesai Phony udah menghabiskan makanan phony Sekarang tinggal tunggu cemilannya tiba Sementara itu aku minum soda gembira dulu dah Karena seenak itu guys Pada saat menikmati es soda gembira Sambil berangin-angin sepoi-sepoi kayak di pantai Kemudian ngeliat suasana-suasana yang adem kayak gini Suasananya yang bener-bener mendukung Dan yang terpenting ini area parkirnya juga cukup banget Mumpuni banget Jadi gak usah ragu untuk kesini Tuh adikku aja juga sangat menikmati sesi kongko-kongko di tempat ini Apalagi gorengan pesanan kami Si tempe mendoan ini telah tiba Dan ditambah dengan pisang goreng Yang semuanya masih hangat guys Fresh from the compor ya Jadi masih hangat banget Oke kita coba dulu tempe mendoannya Penasaran gimana rasanya? Nah menurut aku sih tempe mendoannya ya lumayan Meskipun tidak sesedap bikinan saya Kalian pasti penasaran kan Tempe mendoan bikinan saya gimana Resepnya udah pernah aku share di channel youtube aku Jadi silahkan dilihat aja Tapi ya sudahlah ya guys Yang penting tempe mendoan ini Tetap bisa menjadi teman nongkrong yang baik Sebenernya Parian ikan itu banyak Berhubung kita sukanya telur dadar aja Ya telur dadar aja Pergedel Dadar jagung Makanya saya bilang saya bukan food blogger Karena kalau food blogger itu kan pasti nyoba-nyoba Gak telur dadar Terus suasananya jokde banget Ada lagu-lagunya gitu tuh Terus suasananya berangin-angin Seperti-seperti Udah enak Buat nongkrong sama keluarga Teman Pacar Oke lah Murah lagi Harga-harganya murah Dan kayaknya di hari-hari tertentu tuh mungkin ada live musiknya Kayaknya ada speaker Pisang Nah guys pisang gorengnya ini juga enak Dan biasa nih Foni kalau makan pisang goreng Kudi dicocol juga sama sambal kecap Kayak gini ya Sayang sekali sambal kecapnya cuma buat tempe pendoan Jadi sisanya cuma sedikit Tapi oke lah Gak apa-apa Yang pasti Foni seneng banget nih Dengan acara nongkrong kali ini Karena bener-bener puas Puas makan Puas ngemil Dan juga puas nongkrong Bener-bener happy deh Foni kali ini Dia sampai malam juga kok Malam mungkin lebih bagus lagi Karena ada lampu-lampu Ya guys menurut aku sih Kalau suasana malam hari di tempat ini Pasti lebih bagus lagi ya Mungkin ada sisi-sisi romantiknya Karena ada lampu-lampunya guys Berhubung ini juga tempatnya buka sampai malam Oke guys makanannya udah mau habis Terima kasih udah mengikuti keseharian saya hari ini Jangan lupa untuk subscribe Dan ikuti keseruan-keseruan video aku yang lainnya Jangan lupa subscribe Bye